Bahan tambang bauksit atau komoditas bahan baku aluminium dilarang untuk diekspor oleh pemerintah. Hal tersebut diungkap Presiden Joko Widodo di Istana Pardeka 21 Desember 2022 lalu. Kemberhasilan hilirisasi nikel menjadi inspirasi pemerintah untuk melarang ekspor bahan tambang mentah lainnya termasuk bauksit. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memperlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah. Itulah alasan utama pemerintah mendorong pelarangan ekspor bauksit. Berdasarkan data Kementerian SDM pada raker Komisi 7 DPR 24 Mei lalu, dari 12 pembangunan fasilitas pemurnian bauksit, 4 smelter telah beroperasi dan 8 smelter masih dalam tahap pembangunan. Sayangnya, 7 dari 8 lokasi pembangunan smelter bauksit tersebut masih berupa tanah lapang dan belum menunjukkan kemajuan berarti hingga Juni ini. Kemudian untuk komoditas bauksit, ini ada 12 smelter, ketika diberlakukan larangan ekspor biji bauksit, maka hilangnya nilai ekspor bauksit tahun 2023 sebesar 288,5 juta dolar di tahun 2023 dan akan meningkat menjadi 494,6 juta dolar di tahun 2024. Arifin menambahkan pelarangan ekspor biji bauksit juga mengakibatkan penurunan penerima negara dari royalti sebesar 49 juta dolar Amerika atau sekitar 735 miliar rupiah serta seribu lebih tenaga kerja pertambangan berpotensi kehilangan pekerjaan. Namun, Arifin menilai 4 smelter yang beroperasi saat ini mampu memberi nilai tambah bauksit sebesar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 25 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja sebesar 8 ribuan orang. Menanggapi hal tersebut, Sekjen Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia APB3I, Ronald Sulistianto mengatakan, pelarangan ekspor biji bauksit tersebut telah menurunkan semangat para penambang. Ronald melihat kebijakan tersebut dapat membinasakan pengusaha pertambangan bahan baku aluminium tersebut. Dasarkan perhitungan asosiasi, kebutuhan bauksit dalam negeri saat ini berkisar 12 juta ton per tahun dengan perkiraan produksi biji bauksit tahun 2023 ini mencapai kisaran 30 juta ton. Kalau kita katakan 6 juta itu berarti 12 juta. Berarti 18 juta itu mau dikemanakan. Kalau itu tidak boleh ekspor. Bagi kami, boleh saja kita taruh saja nanti di pelabuhan dan lain sebagainya, ya nanti akan membatu sendiri dan pada akhirnya kita tidak akan bisa menjual. Karena kalau toh kita harus menjual kepada produksi dalam negeri, artinya produsen dalam negeri yaitu WHW dan Dubai, itu kan berarti diperbutkan oleh sekian banyak perusahaan. Bagaimana dengan harga dasarnya? Karena apa? Harga yang ada sekarang pun terhadap nilai produksinya itu juga tidak sebanding. Terus seolah-olah yang penting, yang penting bisa laku. Nah ini kan tidak sehat. Kepala Senter Industri Trade and Investment Indef Andri Satrio menilai kelarangan ekspor bauksit tidak efektif apabila industri hilir atau penggunaan bauksit belum tersedia di dalam negeri. Kesiapan investasi, fasilitas pemurnian, dan ketersediaan industri pengguna hasil olahan bauksit di dalam negeri menjadi kunci sukses hilirisasi bauksit. Kami tidak akan melihat bagaimana pemerintah merencanakan value chain atau supply chain dalam hal ini untuk industri aluminium. Sampai ke level siapa yang akan mengkonsumsi hasil produk dari aluminium itu sendiri. Hanya sebatas ya kita larang, lalu dengan pelarangan itu diharapkan investasi itu bisa masuk karena sulit mendapatkan supply dari Indonesia. Sebagai informasi berdasar data Kementerian SDM tahun 2023, produksi bauksit nasional diperkirakan sebesar 31 juta ton dengan serapan domestik sebesar 13 hingga 14 juta ton. Artinya, masih terdapat kelebihan produksi bauksit sebesar 17 hingga 18 juta ton yang harus diserap oleh 4 smelter bauksit yang telah beroperasi tahun ini. Agung Happy, Jakarta